Halo teman-teman, ini Michiko dan kita kembali lagi di Liminality. Mobile Rhythm Game ini yang memimik gameplay style dari Waka. Kita akhirnya kembali lagi untuk sebuah occasion, sebuah preparasi untuk apa yang game ini akan persiapkan untuk kita beberapa bulan ke depan. Jadi secara singkat, kenapa aku memilih Liminality untuk cover untuk Indonesian Week video kali ini? Itu karena Liminality baru saja ya beberapa minggu lalu sih, mereka telah menuntaskan dan telah announce para pemenang dari Sound Submissions Contest mereka. Yang beneran packed banget dengan artis-artis yang ikut serta dalam Sound Submissions tersebut. Seperti Criminal Code, ada Seura, ada Half dan juga Grand Prize winner yaitu Enemy. Jadi kenapa nggak kita persiapkan untuk evolusi terbaru dari game ini dengan bermain salah satu lagu yang udah ditambahkan sejak terakhir kali bermain. Kalau nggak salah itu Signal to the Comet dengan lagu F100 yang baru versus No Roti kali ini. Professional 13, mungkin ini ide yang buruk, tapi kenapa tidak? Oh, nggak sampai harus naruh... Hold on a sec. Okay, take two. Wow. Gue sampai harus pergi ke lagu yang lain untuk bisa pasang settingan ulang untuk game ini. Karena baru ingat kalau keren kali aku main game ini justru bukan di HP yang ini. Jadi, nggak masalah di HP gue yang udah... Tidak. 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 Gue nggak ingat... Gimana cara main ini? Oh, okay. Harus... Yang ini lebih fokus dari biasanya karena walaupun udah kueicas untuk pasang settingan sebelum bermain ini, ini masih rasa aneh sekali untuk bermain lagi. Oke, ingat Hijau di kanan Orange Kuning Slow down yang klasik untuk F100G Wow, makanan-makanan Damn the chase HIM quantify Nach três Okay Key 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 Oh, nggak bisa clear-in ini. Eee, tidak. Tapi kita bisa dapat Rp900.000. Yup, kita dapat Rp900.000. Wow, grade-nya nanti gimana ya ini? Wow, oke. 24 miss, lumayan sih. Lumayan, lumayan, lumayan. Hanya saja yang agak aneh rasanya itu. Itu waktu yang note yang lebar sekali lagi itu. Terus kirain, oh, ini mungkin bisa nge-spam seenak kayak Vigos misalnya. Mungkin karena timing window-nya yang agak longgar dari biasanya. Tapi, wow. Lumayan susah untuk menyesuaikan kembali lagi dengan gameplay yang soal seperti itu. Dan yang bikin susahnya itu, bagian ujung dari playfield-nya itu yang pergi kemana-mana, belok-belokan begitu. Jadi, itu nampak kesulitan dalam bermain game ini, tapi dari itu sih, seru. Ini masih tetap seru, sama seperti sebelumnya, dan gue nggak sabar untuk perkembangan lebih lanjut dari Liminalery. Dan itu saja untuk video ini, seperti biasa. Terima kasih untuk menonton.